Secara peluang, bola merah akan lebih mudah masuk dibandingkan bola biru. Demikian juga analoginya dengan ini anak orang kaya, ini anak orang miskin. Kemungkinan besar memang anak orang kaya akan menjadi orang kaya. Anak orang miskin kemungkinan pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Tetapi masalah peluang itu tidak pasti. Di meja Biyan ini berlaku banyak hukum fisika dan matematika. Ada hukum Newton, hukum Ho, kelembaman, gaya potensial, gaya kinetik, rumus luas lingkaran, keliling lingkaran, jari-jari lingkaran. Rumus vektor itu berlaku. Tetapi belum tentu ahli matematika maupun ahli fisika itu panggil bermain bilyar. Hukum-hukum itu berlaku di atas kertas. Jika para fisikawan atau para mahasiswa fisika dan matematika tadi rajin belajar dan berlatih, mereka memang akan jago ahli di atas kertas. Mungkin juga di lapangan tetapi di sektor yang lain. Tetapi khusus di meja Biyan ini bagi para olahragawan yang rajin berlatih atau anak-anak muda nongkrong yang memang tiap hari bermain mungkin lebih ahli daripada para ahli matematika maupun fisika tadi. Keahlian di meja Biyan ini beda dengan pengetahuan akademisi di atas kertas. Situasi acak di atas meja maupun keseringan berlatih itu yang menentukan seseorang itu ahli bermain bilyat atau tidak. Demikian juga masalah peluang. Di Amerika ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa 90% anak orang kaya umumnya akan menjadi kaya. Sedangkan anak orang miskin peluangnya hanya sekitar 10%. Tetapi sekali lagi itu penelitian juga hanya di atas kertas. Tidak berlaku di masa-masa yang akan mendatang atau mungkin di daerah yang lain. Jadi rekan-rekan yang merasa bukan anak orang kaya, bukan anak yang terlahir dengan sendok dan gar kumas, jangan berkecil hati, jangan minder. Peluang di masa depan itu tidak bisa kita baca. Yang bisa kita lakukan hanya memperbesar peluang tersebut supaya peluang di masa depan dan masa depan kita lebih cerah. Saya hanya anak orang miskin. Almarhum bapak ibu saya hanya pensiunan pegawai negeri yang lulusan SD dan tugasnya menyubek kertas karsis di pasar. Ibu saya hanya pedagang beras kecil-kecilan di rumah. Tapi dengan niat yang kuat dan teguh mampu menyekolahkan saya sampai bisa menjadi dokter. Demikian juga sudah 14 tahun ini saya berusaha mandiri untuk menjadi seorang pengusaha. Sampai sekarang terbentuk satu rumah sakit, ada tiga klinik dan ada tujuh apotek cabang. Sampai saat ini pun saya masih bekerjasama dengan seluruh karyawan yang saya anggap keluarga untuk memperbesar peluang bersama untuk bisa maju ke depan. Demikian juga saya berusaha berlatih melukis, bikin film, dan lain-lain. Walaupun masih amateran, tetapi segala bentuk usaha jika dilakukan dengan disiplin, kerja keras, ulek, dan pantang menyerah, peluangnya akan menjadi lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati, perbarui karakter, karena karakter itu sebagian besar menentukan nasib, tentunya dibantu dengan doa dan keikhlasan. Terima kasih telah menonton!